Rabu 25 Januari 2023 Gereja memestahkan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul Permenungan kita diambil dari kisah para rasul bab 9 ayat 1-22 Incil dari Markus bab 16 ayat 15-18 Sebagai orang Kristen, kita tentu mengenal Rasul Paulus Selama 30 tahun setelah peristiwa Pentecostal Paulus yang pada saat itu bernama Saulus Menganiaya orang-orang Kristen di Yerusalem Dia mendapat izin dari imam-imam besar Untuk menganiaya orang-orang Kristen Suatu ketika ia pergi ke Damsik Untuk menangkap orang-orang Kristen di sana Ketika dalam perjalanan menuju ke Damsik Ia dihadang oleh Yesus dengan suatu pancaran cahaya ajaib dari langit Sehingga membutakan matanya Paulus rebah ke tanah dan Yesus berkata Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu Lewat sapan ilah ini Paulus bertanya kepada Yesus Tuhan, apa yang kau kendaki aku perbuat? Kata-kata ini meluncur dari hati Paulus yang dahulu keras bagai batu Namun berubah jadi lembut berkat sapaan ilahi Komunikasi tak terduga dengan Yesus Mengubah Paulus menjadi saksi dan pewarta incil yang luar biasa Dia menjadi orang besar, pewarta, dan rasul di tengah kaum kafir Saudara-saudari yang terkasih Pada pesta pertobatan rasul Paulus ini Membuktikan cinta Allah kepada semua orang tanpa kecuali Bahkan orang yang diberi cap buruk sekalipun Melalui pertobatannya ini Tuhan menjadikan Paulus sebagai alat pilihan untuk memberitakan namanya kepada segala bangsa Dia sadar bahwa memberitakan incil adalah tugas penyelenggaran ilahi Yang ditanggungkan kepadanya Maka marilah kita mulai menanggapi panggilan Allah dari tindakan-tindakan yang sederhana Allah tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri Allah senantiasa mendampingi dan menyertai kita Semoga semangat Kristus senantiasa menjadi andalan kita dalam berkarya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!